Terima kasih animasi bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah atau vila yang dihuni oleh warga negara asing asal Swiss, DRT 10 Lingkungan 3 Kelurahan Pajada, Kecematan, Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di Lelapsi, Jago Merah. Rumah tersebut adalah milik Kocoa yang disewakan ke seorang WNA. Membuat WNA tersebut yang menyewa rumah itu panik, sedih hingga berkali-kali memanggil petugas pemadam kebakaran yang tengah berjibaku pemadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat siang rekan jurnalis dari Tribun Manado. Christian, bisa Anda jelaskan apa penyebab kebakaran rumah yang dijadikan vila di Kota Bitung ini? Ya, pasca peristiwa kebakaran satu unit rumah yang disewa oleh warga dengar asik atau wisketawan asal Swiss di lingkungan DRT 10 Lingkungan 3 Kelurahan Pajada, Jago Merah. Menurut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober kemarin, menurut Kepolsek Maesah, KP Ayu Dewa, disebabkan diduga karena arus pendek. Ya, menurut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober kemarin, untuk nilai atau peristiwa material yang dialami, saat ini pihaknya masih merupakan penyintikan lebih lanjut untuk menurutkan firma. Christian, kemudian bagaimana reaksi dari orang-orang di rumah tersebut yang terbakar begitu ketika mengetahui adanya peristiwa kebakaran? Dan sang penyewa rumah itu, seorang keluarga garasi perempuan yang bernama Miss Merlin, Meslin, umur sekitar di atas 75 tahun, nampak panik, nampak sedih, dan berupaya memanggil petugas kebakaran yang sedang memadamkan api untuk mengikutinya memadamkan di lokasi yang dia tujuh. Sambil dia ditenangkan oleh pemilik rumah yang menyewakan kepadanya, yaitu laki-laki bernama Kocoha. Kemudian ada juga seorang perempuan yang merupakan pembantu atau yang mengurus rumah itu, pada saat kejadian lari keluar dari rumah tanpa menggunakan alas kaki. Christian, apakah saat ini sudah ada informasi mengenai kerugian material begitu dari peristiwa kebakaran tersebut? Hingga asat ini dari keterangan kepolisian yang kami input, menurut Kapolsek Maesha, Ibu AKP Dewa Ayu, untuk jumlah atau total purgian masih dalam penyelidikan. Karena pihaknya masih terus melakukan dan mengatakan Anda setelah peristiwa kejadian tersebut pada selesai kemarin. Baik, Tribunaris, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Forceman dan Del Kasatpol PP Kota Bitung dan Harold Barawuntu, Lurah Paceda Kota Bitung. Berikut liputannya untuk Anda. Lurah, bagaimana ini informasi kebakaran di wilayah? Jadi ini rumah kalau pemilik Kocowa, biasa terang panggil Kocowa. Cuma yang tinggal di sini itu warga negara asing. Orang bule, Ibu Marlis. Miss Merlis. Miss Merlis. Dia warga Swiss yang kurang lebih sudah 6 tahun tinggal di sini. Dan sekarang cuma sendiri di sini. Umur berapa dia itu? Kalau kira-kira? 60-an ya. 60-an ya? Iya. Ini rumah atau apa, Pak? Ada dijadikan apa atau rumah rumah? Rumah tinggal. Oh, rumah tinggal. Rumah tinggal, iya. Semacam villa kalau menjadi. Oh, villa. Tapi dikomersilkan nggak? Yang dulu itu kontrak ke Kocowa. Oh, dia yang tinggal di sini, Pak? Iya, dia. Di wilayah mana ini, Pak? Ini Pak Ceda RT 010, lingkungan 3. Pak Kasat, informasi peristiwa kebakaran ini jam berapa dengan respon dari Satpol PP Dinas Pemeram Kebakaran? Kejadian tadi kurang lebih jam... Tengah tiga. Tengah tiga. Pemadam itu tiba di lokasi sebelum 10 menit dari menerima laporan. Itu sudah menjadi protop kami yang ada di Pemadam Kebakaran. Untuk armada atau personil yang diterjunkan sampai saat ini, Pak? Armada 4. Empat, empat, dan personil 30 orang. Untuk penyebab bagaimana, Pak? So, ada informasi atau penyebab masih sementara diselidiki oleh pihak yang berwenang? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.